Viral rombongan motor gede alias Moge melintas di ruas jalan tol Pekanbaru-Bang Kinang yang belum resmi dibuka dengan pengawalan polisi lalu lintas. Foto rombongan Moge melintas di ruas jalan tanpa hambatan itu kemudian beredar di media sosial. Diketahui rombongan Moge tersebut melintas di jalur 2 jalan lintas Sumatera dari arah Bank Kinang ke Pekanbaru dengan pengawalan polisi di depannya. Foto rombongan Moge melintas di ruas jalan tanpa hambatan itu kemudian beredar di media sosial. Kepala bagian BINOPs Direkturat Lalu Lintas Poldariau, Kombes Ruri Prawoto melalui pesan WhatsApp Minggu 3 Juli 2022 membenarkan adanya pengawalan dari personel di lintas Poldariau terhadap rombongan Moge tersebut. Ruri menjelaskan bahwa jalan yang dilintasi adalah jalan proyek jalan tol yang masih dalam pengerjaan, sehingga siapa saja bisa lewat dengan izin dari pihak utama karya atau HK selaku kontraktor jalan. Karena jalan tersebut masih dalam pengerjaan, untuk faktor keamanan maka dilakukan pengawalan. Tol pekan baru Bank Kinang diketahui memang belum resmi dibuka karena pengerjaannya belum selesai. Tol sempat dibuka untuk kelancaran arus mudik dan balik saat lebaran 2022 namun ditutup kembali. Ruri menuturkan jalan tol adalah jalan umum atau tertutup di mana para penggunanya dikenakan biaya untuk melintas sesuai tarif yang berlaku. Jalan ini merupakan bentuk pemberian tarif pada jalan yang umumnya diterapkan untuk menutupi biaya pembangunan dan perawatan jalan sesuai dengan PP No. 15 Tahun 2005 tentang jalan. Ia mengungkapkan jalan yang dilintasi tersebut belum jalan tol karena belum berbayar dan masih menjadi jalan khusus. Di mana kewenangan keluar masuk lokasi tergantung pihak pembuat jalan tersebut. Ruri menjelaskan definisi jalan umum berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 12 adalah jalan yang sudah nyata-nyata dipergunakan untuk lalu lintas umum. Secara terpisah, Direktur Lalu Lintas Pol Daryaw Kompas Firman juga membenarkan adanya rombongan buge yang dikawal polisi tersebut. Ia menyebutkan pengawalan rombongan buge itu menuju Bukit Tinggi Sumatera Barat. Menurut Firman, tidak ada masalah rombongan buge itu melewati jalan tol meski proyek jalan itu belum selesai. Ia menyebut rombongan buge sudah mendapatkan izin melintasi dari pihak PTHK. Ia menyebutkan bahwa jiwa membuat jalan yang sudah menyebutkan meng pantalaman. Ia menyebutkan bahwa jiwa berundas milita yang bijaknya sebagai imalazi yang telah mati. Ia menyebutkan bahwa jiwa ituên melintasi Indonesia padaируs-merati bungapungan saya. Terima kasih telah menonton